Oke selamat siang ya untuk teman-teman kelas 3A kita kembali lagi di mata kuliah bisnis digital dan teknologi keuangan. Jadi untuk proyek individunya itu sudah saya mulai baca ya. Kemudian kalau akun media sosial untuk bisnisnya itu mau dilanjutkan silakan. Kalau tidak juga tidak apa-apa tapi tolong jangan dihapus dulu karena belum saya selesai periksa ya untuk semua kelas gitu. Jadi ada banyak tugas yang harus diperiksa jadi kalau akun media sosial bisnisnya itu tidak dilanjutkan diamkan saja dulu. Tapi harapan saya akunnya itu bisa dilanjutkan ya sehingga teman-teman ya paling tidak punya bisnis lah. Ide awal bisnisnya itu dikembangkan siapa tahu nanti di masa depan bisa semakin besar gitu ya. Oke jadi di minggu ini kita akan membahas tentang fintech dengan platform di payment digital ya. Sorry digital payment, pembayaran digital gitu. Jadi kita akan membahas OVO dan dana ya yang dipresentasikan oleh dia dan siapa tadi? Prasawita ya. Jadi yang presentasi dulu adalah dia setelah itu Prasawita. Materi belajarnya itu adalah video yang sudah kemarin malam saya kirimkan. Kalau belum ditonton tidak apa-apa nanti bisa ditonton belakangan. Jadi kita hari ini membahas tentang fintech yang bergerak di digital payment. Kita membahas kenapa bisa ada fintech digital payment, terus cara kerja mereka seperti apa, terus apa namanya isu krusial apa yang ada dalam fintech digital payment dan bagaimana mereka bisa mendapatkan keuntungan secara finansial gitu ya. Jadi kita bahas cara kerjanya. Jadi teman-teman yang lain tolong bertanya atau memberikan pendapat sehingga diskusi di kelas kita itu semakin bagus ya. Semakin banyak yang didiskusikan maka kita semakin banyak dapat ilmu gitu. Oke kita mulai ya. Silahkan dia untuk presentasi dia. Baik Pak. OVO ya? Dana Pak. O dana oke. Silahkan dipresentasikan dia. Jadi kalau sudah punya akun misalkan bisa dipakai akunnya gitu. Kemudian ditampilkan fitur-fiturnya. Kan dari kelas lain itu biasanya fiturnya itu akan kelihatan kalau kita sudah buat akun ya. Oke silahkan dia dipresentasikan ya. Sudah terlihat belum Pak layar saya? Sudah-sudah. Oke. Jadi sempat buka tiktok ya. Ya silahkan. Baik. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Putudiah Kartika Chandra Dewi. Jadi hari ini saya akan presentasi terkait dengan digital payment dana. Yang merupakan salah satu contoh aplikasi e-payment yang sering digunakan di Indonesia. Sebelum saya menjelaskan tentang webnya, saya akan membahas sedikit tentang payment digital. Apa itu payment digital? Jadi payment digital itu merupakan sistem pembayaran yang bisa kita lakukan menggunakan media elektronik seperti smartphone, laptop, dalam melakukan pembayaran secara online. Jadi hal ini tentunya akan menguntungkan bagi pengguna payment, digital payment itu sendiri. Karena dengan adanya digital payment, kita tidak perlu lagi bayar cash pada saat berbelanja di e-commerce, pembelian pulsa, dan lain-lain. Jadi kita cukup dari rumah saja kita bisa melakukan transaksi tersebut. Jadi keuntungan dari payment digital itu sendiri ada beberapa. Yang pertama itu sistem transaksi jadi lebih gampang. Yang kedua keamanan transaksi lebih terjaga. Dan yang ketiga lebih efektif dan juga efisien. Nah, ada pun salah satu alasan adanya payment digital. Yaitu untuk membantu ekosistem digital agar orang-orang beralih dari pembayaran cash ke pembayaran digital. Dari pembayaran dompet, menggunakan dompet fisik, beralih ke dompet digital. Baik, saya bantu ya presentasinya dia. Jadi itu alasan yang sudah disampaikan dia ya. Kenapa bisa ada fintech digital payment. Kalau kita lihat literatur terdahulu kan pembayaran digital ini merupakan salah satu ekosistem pendukung ya. Atau infrastruktur pendukung dari ekosistem e-commerce gitu. Jadi kalau teman-teman belanja secara daring gitu pasti nanti pembayarannya juga nggak ingin ribet kan. Jadi sekalian membayarnya dengan menggunakan dompet digital kita gitu. Oke, teman-teman yang kelas 3A punya pendapat nggak kira-kira? Apa alasan fintech digital payment ini bisa ada gitu? Ada yang punya pendapat lain selain pendapatnya dia? Kenapa kira-kira ada fintech yang bergerak di platform digital payment ini? Ada yang punya pendapat nggak kira-kira? Siapa? Bunda Ayani silahkan. Untuk mendukung banyak e-commerce pak. Kan jadi e-commerce ini bekerja sama dengan pembayaran digital ini supaya juga banyak yang pakai e-commerce ini. Ya jadi mungkin untuk menarik orang-orang agar mau belanja digital ya. Jadi lebih mudah gitu sambil rebahan kita bisa langsung beli sambil bayar gitu. Jadi nggak perlu repot-repot untuk misalkan bayar ke klien atau ke pihak transfer gitu ya. Oke, silahkan lanjutkan dia presentasinya. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi dana. Jadi sudah dijelaskan tadi bahwa dana itu merupakan salah satu aplikasi payment digital yang sering digunakan di Indonesia. Jadi dengan menggunakan dana kita bisa melakukan pembayaran tagihan, transaksi barcode scan, hingga pembayaran e-commerce. Dengan menggunakan metode pembayaran saldo dana, dari saldo dana, transfer bank, dan juga kartu kredit. Saya masuk ke produk dan fitur. Nah, di sini ada premium. Fitur premium ini merupakan fitur yang dapat kita gunakan untuk mengupgrade akun dana kita ke akun premium. Dengan kita mengupgrade akun ke premium, kita mendapatkan keuntungan-keuntungan. Seperti kita bisa men-top up saldo sampai dengan 10 juta, tarik tunai, kita bisa mengirimkan uang, kita juga bisa mendapatkan penawaran spesial. Selanjutnya, ini ada caranya di bawah cara kita untuk mengupgrade akun kita ke akun premium. Langsung ke top up. Jadi top up ini merupakan fitur isi saldo di aplikasi dana. Tentunya sebelum kita melakukan transaksi, transaksi pembayaran, kita juga harus mengisi saldo terlebih dahulu. Cara-caranya bisa dilihat di bawah dengan cara tab isi saldo, selanjutnya pilih transfer bank, bisa dari kartu debit, terus temukan nomor akun virtual dana, ikuti intrusi selanjutnya, dan top up berhasil. Oke, terima kasih dia, saya bantu presentasinya ya. Jadi yang ditampilkan dia ini adalah beberapa fitur atau manfaat yang bisa kita dapatkan sebagai pengguna kalau kita masuk ke ekosistem digital payment gitu ya. Jadi yang pertama itu kalau nggak salah ada dua jenis akun ya, anggaplah akun biasa dan akun premium gitu ya dia ya. Iya Pak. Kalau akun biasa dia maksimal saldo di akunnya itu adalah dua juta, kalau yang premium itu sampai sepuluh juta. Dan kemudian kalau ada fitur, nggak salah, tarik uang gitu ya, tarik uang sama kirim saldo gitu, nah itu hanya ada di akun yang premium gitu ya. Kemudian ada fitur top up, kemudian ada fitur membayar jenis tagihan, baik kesehatan, dan seterusnya. Jadi intinya digital payment ini artinya mengubah cara membayar ya, yang biasanya kita pakai uang fisik, sekarang kita harus top up dulu sehingga kita membayarnya itu langsung dari dompet digital kita. Jadi ini bukan uang digital ya, kalau uang digital kan konsepnya beda ya, ini hanya memindahkan uang fisik kita ke dalam saldo dari akun dana kita, sehingga kita bisa lakukan pembayaran secara daring gitu contohnya. Teman-teman selesai tidak ada yang mau bertanya dulu? Mungkin yang saat ini sedang di ruang. Oke, Ika Sintia silakan. Habis Ika mungkin, ayo ya, yang ada di ruang UKM ya mungkin ya, yang belum mandi nampaknya. Silakan Ika pertanyaannya. Kan dari dana itu kan ada yang biasa sama yang premium, terus yang membedakan itu kan kalau yang biasa itu maksimalnya 2 juta, kalau yang premium 10 juta. Terus kalau misalnya orang-orang mau beralih dari biasa ke premium itu ada tambahan biayanya nggak? Misalnya per bulan berapa gitu bayarnya. Oke, Ika pakai dana nggak atau pakai digital payment nggak? Nggak. Oh, baru saya mau top up saldonya ya, kandainya Ika punya kan saya top up saldonya. Tapi saya nggak punya. Dia gimana kalau orang mau pindah dari akun biasa ke premium itu ada keluar ruang juga nggak? Atau gimana caranya? Pernah tahu nggak dia? Kalau menurut saya itu pasti ada biaya administrasinya Pak untuk upgrade akun dari akun biasa ke akun premium. Cuma saya tidak tahu berapa nominalnya. Ya, oke kalau di kelas lain di link aja itu untuk upgrade dari biasa ke full service ya kalau nggak salah istilahnya itu harus ke grapari terdekat gitu ada tulisan di bawahnya kalau kalian pakai link aja ya. Nah, kebetulan saya juga tidak pernah apa namanya tidak pernah top up apa namanya angkat upgrade akun ya Ika. Jadi, biasanya beberapa pengalaman kalau pakai aplikasi ini biasanya di aplikasi yang lain gitu ya selain digital payment kalau kita mau upgrade akun itu kan pasti ada biaya bulanan ya. Biaya bulanan atau biaya tambahan yang harus kita keluarkan gitu. Cuma di digital payment ini saya juga lupa tadi mencari apakah ada dana yang harus dikeluarkan oleh atau uang yang harus dikeluarkan oleh pengguna kalau dia mau upgrade akun gitu ya. Logikanya harusnya ada ya karena dia mendapat fitur yang lebih daripada fitur yang biasa gitu seharusnya ada gitu. Itu Ika penjelasannya ya. Coba nanti saya cari jawabannya apakah kalau khusus digital payment ini ada uang yang harus dikeluarkan oleh pengguna ketika dia upgrade akun. Kalau memang benar ada dana atau uang yang harus dikeluarkan maka itu adalah salah satu keuntungan finansial yang didapat oleh digital payment-nya gitu. Itu Ika ya, semoga bisa dipahami ya. Iya Pak, terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain yang punya pengalaman pakai digital payment mungkin mau upgrade akun itu. Kira-kira punya pengalaman enggak? Luar uang lagi enggak atau langsung bisa upgrade akun? Yang lain mungkin pendapatnya gimana? Saya Pak. Sebentar, udah diminta bicara ya? Ayo ya, belum kan? Kan tadi udah Pak. Oke silahkan yuk, ada pengalaman apa yuk? Ayo apa pengalamannya? Enggak sih Pak, enggak ada pengalaman sih. Tapi dari yang saya lihat tuh, biasanya kalau misalnya kita mau berganti dari akun biasa, akun premium atau yang full service gitu, itu pasti ada persyaratnya gitu. Misalnya saldo minimal segini gitu. Dan seperti yang tadi dikatakan dia, pasti ada biaya administrasi lebih gitu. Mungkin kan gratis? Ya, dari beberapa pengalaman kita menggunakan aplikasi tertentu, itu pasti ada upgrade-nya kan. Misalkan kalau, anggaplah Zoom gitu ya, kita anggap Zoom. Kalau Zoom biasa itu kan cuma 45 menit ya, kemudian orangnya dibatasi. Kemudian kalau kita mau upgrade akun, kita harus bayar, sehingga fitur yang kita dapat itu bisa lebih. Misalkan kita buat meeting sampai 100 orang gitu. Ya, biasanya akan ada dana yang dikeluarkan oleh pengguna ya, dan itu akan menjadi keuntungan finansial dari digital payment-nya gitu. Oke, ada yang pertanyaan yang lain? Selain tentang upgrade akun di ekosistem digital payment? Silahkan, Indah Yanni. Kalau mau ngubah ke akun premium ini, sekali ubah aja, udah pakai seumur hidup, apa ada kayak masa, ada luarsanya gitu Pak? Oke, nah karena kita di sini nggak punya pengalaman pakai akun premium, saya juga nggak bisa jawab ya. Seharusnya ada mungkin biaya langganan ya. Biaya langganan misalkan kalau TV digital gitu, yang kalau mau latihkan, misalkan kan ada biaya langganan dia 60 ribu lah per bulan. Sehingga di bulan depan dia harus bayar lagi untuk bisa langganan. Nah, untuk digital payment ini saya juga kurang tahu ya, apakah sekali bayar untuk sumur hidup atau ada biaya langganannya gitu. Nanti kita coba-coba cari deh informasi apakah untuk upgrade akunnya ke LEMU misalkan itu ada bayar sekali atau bayar sebulan sekali. Gitu ya Winda ya? Iya Pak, terima kasih. Kita sama-sama cari nanti ya. Berikutnya pertanyaan saya ke dia adalah, kira-kira kalau dana dan digital payment ini, keuntungan finansialnya dia dapat dari mana? Keuntungan finansialnya itu bisa, yang pertama itu dari bunga bank Pak, karena saldo, apa namanya, saldo akun dana ini disimpan di dalam bank. Jadi pada penyimpanan itu dapat bunga, bunga itu juga menjadi salah satu keuntungan finansial. Yang kedua itu ada selisih harga yang menjadi masukan atau keuntungan finansial. Seperti contoh, kita beli pulsa 10 ribu, kita bayar 12 ribu. Mungkin 2 ribu itu menjadi keuntungan dari digital payment-nya. Terus yang ketiga itu ada iklan, iklan yang ada di web, di aplikasi atau di medsosnya dana sendiri. Terus yang keempat itu ada kerjasama, kerjasama pada pedagang merchant. Terus, yang pertama itu dari upgrade akun itu ya, kalau ada dana atau uang yang dikeluarkan, yang pertama dari sana. Kemudian yang kedua yang seperti dia sampaikan tadi dari biaya jasa ya, selisih antara harga yang kita berikan gitu. Misalkan kita jual di sana, ada mau beli pulsa 50 ribu, itu kita bayarnya 52 ribu, sehingga 2 ribu itu menjadi keuntungannya dana gitu ya. Kemudian kerjasama dengan merchant, termasuk yang dapat-dapat cashback itu. Jadi itu pasti menguntungkan antara merchant dan digital payment-nya. Nggak mungkin ada memberikan cashback, kemudian mereka rugi. Ya, meskipun ada beberapa strategi yang membuat mereka harus merugi karena untuk menarik konsumen baru, tapi secara garis besar mereka pasti diuntungkan dari konsep cashback tersebut. Nah, di sini ada yang pernah bayar pakai digital payment sehingga dapat cashback nggak? Nggak pernah, Pak. Oh, berarti di sini belum pernah bayar pakai digital payment ya sama sekali. Misalkan beli minuman gitu, beli apa gitu. Ada yang pernah punya pengalaman pakai digital payment? Saya pernah, Pak. Intia gimana ceritanya, bisa diceritakan nggak? Pak pakai UPU, tidak, Pak. Oh, ini bayar bingung, Pak, bioskop online pakai UPU. Bioskop online itu maksudnya gimana? Kita ke bioskop itu, nonton silam. Nggak, online ya, Pak, bioskopnya kayak blog gitu loh, di internet. Oh, jadi bioskopnya ada di internet, ada website. Ya, ada website. Kemudian kita bayar pakai UPU. Ya, di sana ada pilihan sih, pakai lana, pakai UPU. Jadi, makanya ada pilihan itu. Intia, bayarnya dapat cashback nggak? Enggak. Oh, nggak ada. Tapi ini, kalau kena dengan argin itu, Pak. Oh, ya, ya. Kayak paja gitu. Ya, berarti Sintia sekarang sudah punya akun UPU ya? Tidak. Oke. Jadi, sebenarnya kalau punya akun digital payment itu kita sangat diimpinkan ya. Pertama adalah pembayaran kita bisa langsung real time gitu. Jadi, kita beli sekarang. Kalau kita beli digital ya, atau mesen barang secara digital atau jasa secara digital, itu kita bisa langsung bayar langsung sekarang gitu. Jadi, memang pembayaran digital ini sangat memanfaatlah banyak memanfaatnya buat pengguna ya. Dia ada yang mau disampaikan lagi, dia? Ya. Ada yang mau disampaikan lagi? Untuk keamanannya mungkin, Pak? Oh, tadi keuntungannya, sorry ya. Sorry, sebentar. Keuntungannya saya lupa tadi dengan merchant ya. Jadi, cashback itu pasti menguntungkan antara merchant dan digital payment-nya. Misalkan, ciri-ciri dari cashback itu adalah, misalkan cashback-nya hanya untuk beberapa produk tertentu. Kemudian ada minimal pembelian. Coba kalian cek beberapa cashback, iklan cashback yang ada di digital payment, pasti itu ada minimal pembelian ya. Misalkan 100 ribu, 200 ribu, dan seterusnya. Kemudian ada rentang waktunya. Misalkan sebulan. Itu tidak mungkin ada cashback, program cashback itu sampai selamanya gitu. Tidak ada. Jadi, kita bisa lihat bagaimana sistem cashback itu ternyata bisa dipakai untuk menarik konsumen baru. Misalkan kalian mau ke MACD, belanja, mereka ada cashback pakai OVO, 20 persen, kalian terpaksa juga install OVO di sana dan dapat cashback. Kemudian kalian keluar lagi, mau makan di sasri mana gitu, mereka pakai dana, dapat cashback. Kalian bayar pakai dana, dapat cashback lagi. Jadi, kita di generasi milenial ini harus install semua dompet digitalnya ya. Mau dana, mau OVO, mau link aja, mau ada GOPE gitu. Misalkan kita install semua agar bisa dapat cashback. Berikutnya, isu plan, kemudian ya itu aja dah. Itu aja keuntungan dari finansial, keuntungan finansial dari digital payment. Nah, sekarang isu yang berikutnya, yang krusial dalam digital payment itu adalah isu keamanan ya. Kalian kan ada kasus sekarang gitu nasabah yang kehilangan tabungan sampai 20 miliar, tahu nggak beritanya? Tahu Pak. Tahu. Kalau sampai nggak tahu itu benar-benar keterlaluan ya. Berarti kalian cari berita yang lain. Karena berita tentang, apa namanya, dana nasabah hilang 20 miliar itu, itu sangat tidak masuk akal ya. Kalau sampai dana sebesar itu bisa hilang, begitu aja. Jadi, dalam dunia teknologi keuangan juga isu untuk keamanan itu menjadi lebih penting. Nah, sekarang dia bisa nggak menjelaskan kira-kira apa yang dilakukan oleh digital payment untuk mengamankan ekosistem mereka atau mengamankan data-data pengguna mereka. Silakan, dia. Baik. Mungkin untuk dana, untuk keamanan dompet digital dana, itu menyediakan kode PIN dan OTP. Bisa dilihat di layar. Selanjutnya itu ada mungkin verifikasi dua kali. Ada kode QR dinamis yang bisa melakukan pembayaran lebih cepat dan aman, garansi 100 persen, sehingga terjamin keamanannya dan sistem keamanan yang tercanggih dan terpercaya. Oke, jadi itu beberapa sistem keamanan yang dikembangkan oleh dana. Kita rasa pasti setiap digital payment pasti punya sistem keamanan sendiri. Kalau misalkan kalian pakai dana gitu, pengalaman pakai dana, sebelum transaksi pasti ada kode PIN dulu. Atau kalau kalian aktifkan verifikasi dua tahap, selain kode PIN, kalian akan diberikan OTP untuk dikirimkan lalu SMS gitu ya. Kemudian itu ada garansi 100 persen, kemudian ada kode QR dinamis, yang mungkin setiap pembayaran itu akan kode QR-nya berubah-ubah gitu ya. Disesuaikan mungkin penyambang yang kalian pakai gitu contohnya, atau tujuan transfer misalkan. Kemudian sistem keamanannya. Jadi isu krusial di digital payment ini adalah terkait dengan keamanan data gitu. Jadi ini juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalkan kalau kalian punya rekening bank, ya nomor PIN-nya itu digantilah misalkan 3 bulan sekali. Kemudian kalau punya akun email yang aktif kalian pakai gitu, akun email-nya itu bisa diganti passwordnya misalkan 3 bulan sekali. Dan jangan membuka email atau banking atau data-data keuangan itu melalui Wifi publik gitu ya. Kecuali memang Wifi publik itu terpercaya, bisa kalian percaya. Tapi kalau Wifi publiknya ada di tempat hubung yang banyak diakses orang gitu, ya akan ini tidak mempunyai email atau yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Kemudian ya akun-akun media sosial untuk diamankan, ya bisa kalian pakai verifikasi 2 tahap atau apa namanya, ganti paspor. Kalau WhatsApp kan bisa diganti passwordnya misalkan verifikasi 2 tahap gitu. Pakai OTP gitu ya, dikirim ke nomor ponsel kita. Oke, untuk dana gimana teman-teman yang lain ada pertanyaan? Jadi isu krusialnya adalah keamanan data ya. Karena terkait dengan data-data nasabah dan juga terkait dengan saldo di sana. Yang lain ada pertanyaan gimana? Terkait dana, yang lain sudah jelas? Sudah ya, oke. Terima kasih ya dia atas presentasi terkait dana. Jadi bagi yang tertarik mau install dana, silakan. Siapa-apa mau beli baju karena sekarang adalah 11.11. Itu artinya hari belanja daring nasional ya. Kalau nggak salah, hari belanja online nasional ya kalau nggak salah sekarang. Yang mau beli baju, ada gratis ongkir, ada yang mau beli lipstick. Lipstick yang mood gitu ya, atau blast on, atau post message gitu. Kalian bisa belanja online sekarang. Terima kasih ya dia. Sekarang kita lanjutkan ke Persawita dengan OVO ya. Terima kasih juga Pak, terima kasih. Maaf, mohon maaf kalau ada kesalahan. Oh nggak ada, dia nggak ada kesalahan. Kalau ada kesalahan berarti salah saya karena mengajar ya. Silakan Persawita bisa presentasikan OVO ya. Kita lihat apa sih bedanya OVO dengan dana, apakah OVO ada beda-beda gitu. Berarti di sini belum ada yang pernah pakai digital payment ya? Sama sekali. Yang cowok-cowok gitu, yang cowok-cowok beli diamond, beli skin, beli hero gitu. Yang cowok-cowok ini kok nggak ada suaranya? Saya udah, Pak. Ya, Eka gimana? Eka gimana? Belum pernah, Pak. Kalau beli skin, hero, atau diamond tuh gimana? Saya gini, Pak. Apa nanya? Kayak nambah iCloud di iPhone itu, Pak. Oh, pakai ini ya, pakai iPhone gitu. Yang cowok-cowok gimana nih, yang pernah-pernah belanja item game online tuh gimana bayarnya? Tidak main game, Pak. Oh, cowok yang ideal sekali ya, tidak main game ya, luar biasa. Donny memang. Tidak main game. Saya sudah dia main game, feeding frenzy gitu ya. Percanda, Donny. Jadi, kalau belum punya pengalaman, ya cobalah. Siapa tahu tertarik, bermanfaat gitu. Atau yang punya bisnis online, nanti bisa kerjasama dengan digital payment kan, sehingga bisnis kalian tuh jadi keren, karena kalian bisa bayar pakai digital payment gitu. Silakan, Prasawita, dijelaskan tentang... Sudah terlihat layarnya? Sudah, sudah. Baik. Sekarang saya akan menjelaskan aplikasi OPPO. Sebenarnya, apa sih itu OPPO? OPPO adalah sebuah aplikasi smart yang memberikan layanan pembayaran dan transaksi secara online. Nah, OPPO sendiri memberikan beberapa fitur untuk penggunanya, yaitu yang dilihat di layar, ada poin berlipat, habis itu ada promo memikat, ada match di banyak tempat, pembayaran lebih cepat dan budget. Nah, sekarang, untuk fiturnya sendiri, setelah yang terlihat di layar, keunggulannya tuh ada kurang lebih 60 ribu outlet, habis itu ada simple, instant, dan aman. Satu OPPO sama dengan R1. Nah, di satu OPPO... Prasawita, boleh saya potong presentasinya? Ya. Sebentar ya. Kalau di dana itu ada sistem poin itu nggak dia? Kalau di dana itu? Iya, Pak. Kalau di dana itu ada poin-poin gitu nggak? Setahu saya, nggak ada ya kayaknya, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada. Prasawita, bisa dijelaskan nggak bagaimana cara dapat OPPO ini? Apakah kita belanja, kemudian minimal 50 ribu pembelanjaan, kita dapat satu OPPO gitu, dan kemudian fungsi OPPO ini untuk apa? Bisa jelaskan nggak ke teman-temannya? Baik, Pak. Nah, satu OPPO itu artinya, sesuai dalam FAQ yang ada di OPPO sendiri, pada sistem... Mana ya? Ini juga. Nah, OPPO ini sendiri itu dalam standarnya itu dihitung dalam satu kali pembelanjaan dengan harga 10 ribu akan mendapatkan 1 rupiah. Nah, seperti di sini. Sebenarnya, OPPO itu kayak kita itu belanja dengan minimal 10 ribu, kemudian dari OPPO sendiri akan memberikan poin tersebut kepada akun kita. Nah, poin itu akan kita pakai untuk misalnya promo-promo yang diberikan oleh OPPO. Jadinya kayak sistem timbal balik. Kita menggunakan OPPO, OPPO akan memberikan kita poin yang akan digunakan untuk transaksi yang lainnya. Apakah teman-teman memahami maksud saya? Nah, silakan tuh yang cowok-cowok gimana? Bisa paham nggak sama Prasawita tuh? Ditanya tuh. Yang cowok-cowok gimana? Doni Baruna gimana, Doni? Ada paham nggak sama penjelasan Prasawita tadi? Paham, Pak, paham. Oke. Jadi sistemnya OPPO itu 1 OPPO itu 1 rupiah gitu ya Prasawita ya? Iya, bernilai. Saya ada di layar ini, setiap melakukan transaksi minimum senilai 10 ribu, maka Anda akan mendapatkan OPPO. Setiap 1 OPPO yang Anda kumpulkan bernilai 1 rupiah. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mudiana. Ijin bertanya, apakah OPPO itu ada jangka waktu atau masa berlakunya, Prasawita? Menurut saya sih tidak, karena kan kita tuh tergantung orangnya apakah dia sering belanja menggunakan OPPO atau tidak. Maka biasanya tuh menurut saya nih, nggak ada jangka waktunya. Biasanya kita bebas menggunakan poinnya itu, yang sesuai dengan promo yang diberikan. Misalnya ada promo 30% setiap pembelanjaan, minimum 50 ribu. Nah, apakah dalam promonya itu tergantung, misalnya kalau belanja di situ, dibutuhkan poin misalnya 25, maka kita harus kumpulin poin tersebut supaya bisa menggunakan promo tersebut. Seperti itu, Pak. Oke, jadi menarik ya sistemnya di OPPO karena ada poin gitu ya. Dan seperti strategi sebelumnya, sebelumnya yang ada toko-toko online, itu kan kalau kita belanja di Alphamart, itu kan ada kartu juga ya. Kartu pelanggan kalau nggak salah. Kemudian kalau kita belanja, itu nanti akan di-scan kartunya, kemudian poinnya akan bertambah gitu. Nah, poin itu nanti bisa diganti dengan barang atau ikut undian kan gitu logikanya. Jadi kalau di OPPO ini, 1 rupiah itu bernilai 1 poin ya gitu. Teman-teman yang lain, kira-kira pendapatnya gimana nih? Kenapa OPPO pakai OPPOin gitu? Ada OPPOin itu tujuannya untuk apa kira-kira? Selain untuk menarik konsumen baru, untuk promosi gitu, kira-kira tujuannya untuk apa lagi? Pak Jin menjawab, Pak. Ya, silakan ya, Kak. Mungkin untuk memberikan semacam penghargaan gitu karena sudah menggunakan atau bertransaksi menggunakan OPPO, Pak? Ya, analisa yang bagus ya. Jadi kan ini adalah bentuk dalam tanda petik menghormati juga kepada pengguna OPPO ya, yang sudah berbelanja gitu. Selain mereka dapat cashback gitu, mereka juga dapat OPPOin yang nanti mereka bisa tukarkan dengan produk atau jasa lain atau ikut undian gitu. Oke, Eka, analisa yang bagus ya. Jadi untuk menghormati dalam tanda petik pelanggan bahwa terima kasih ya sudah pakai OPPO, ini kita kasih poin nih gitu. Oke. Silakan, Prasawita, ada yang mau dijelaskan lagi dari websitenya OPPO? Kira-kira, kalau merchan-merchan yang bekerja sama yang mana? Iya. Di sini disebut. Tunggu. Merchan-merchannya, apakah ada bakso di sana? atau minuman minuman-minuman teh gitu atau apa gitu merchan-nya? Sudah kelihatan. Kalau di Singaraja, ada yang tahu nggak menerima OVO di mana di Singaraja? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak kalau OVO? Nah, ini ada cerita menarik ya. Di daerah tempat tinggal saya itu kan ada toko kelontong ya. Toko kelontong itu kan yang ciri-ciri tokonya kan kalau kita bilang beli gitu. Nah, itu datang penjualnya itu toko kelontong. Beli yang gitu-gitu. Nah, dia yang nempel tuh terima pembayaran dengan OVO, ada scan QR kodenya gitu. Ternyata yang nempel tuh anaknya. Padahal kita coba scan-scan, kok nggak bisa bayar. Ternyata yang nempel tuh anaknya gitu. Jadi, ibu-nya nggak tahu bahwa fungsinya itu untuk pembayaran gitu. Jadi, ada cerita menarik seperti itu. Bahwa banyak orang juga nggak paham tentang scan kode itu ya. QR kode itu OVO. Dia tulisnya OVO bisa diterima, bisa diterima, OVO bisa diterima di sini ada kodenya gitu. Jadi, ditempel aja di kaca gini-nya, kaca tempat jualannya. Padahal yang penjual itu sendiri ibunya nggak ngerti apa maksud scan-nya itu. Kalau di Singaraja, ada yang tahu? Nerima pembayaran dengan OVO di mana? Kalau pengalaman saya dikirim paket ya di JNA. Di JNA itu bisa bayar pakai OVO. Kalau tidak salah ya, OVO sama dana. Yang lain, ada yang tahu di Singaraja ada lihat simbol OVO gitu di sebuah usaha gitu? Nggak tahu pak, nggak pernah lihat. Oh, nggak pernah lihat? Jangan-jangan nggak pernah belanja ya? Nggak pernah keluar gitu. Nggak pernah pakai itu pak. Oh iya. Ya, nanti coba dilihat ya di toko mana itu misalkan di tempat makan lah. Di kafe atau di restoran di Singaraja itu pasti ada logo terima dana atau OVO gitu ya. Cuma ini nggak terlihat ya Prasawita ya? Semua merchantnya karena tertutup ya. Tertutup apa namanya tulisan itu. Oke, kalau OVO sistem keamanannya dijelaskan nggak Prasawita kalau OVO? Oh ya, dijelaskan pak. Gimana itu? OVO sendiri itu pada saat registrasi seperti yang terlihat di layar ada kode verifikasi sama security code. Nah, kode verifikasi itu waktu kita masukin nomor HP kita itu langsung dikirimin kodenya itu dari pihak OVO. Kemudian kita disuruh memasukkan kayak password untuk membuka aplikasi OVO kita. Nah, passwordnya ini terdiri dari 6 digit. Habis itu juga untuk yang HP-nya sudah sudah apa namanya sudah memiliki fitur fingerprint juga bisa menggunakan fitur tersebut. Habis itu OJK OJK juga sudah memberikan keamanan untuk pengguna pengguna OVO yang untuk menjamin keamanan uang kita uang konsumen kepada OVO setelah bisa dilihat dari layar ini melalui keputusan Dewan Komisioner Dewan Komisioner Tertat Sesa Keuangan nomor yang di layar ini sudah memberikan keputusan untuk memberikan izin kepada OVO. Kemudian apakah teman-teman ingin ada yang menanyakan apakah sudah jelas? Oke silakan teman-teman yang kelas 3A yang lain gimana ada pertanyaan terkait penjelasan prasawita tadi. Oke saya rasa sudah jelas ya jadi paling enggak semua fintech yang bergerak di digital payment itu sudah harus memenuhi aturan terkait dengan aktivitas bisnisnya atau terkait dengan sistem keamanannya ya. Biasanya dia ada standar juga dari Kementerian Komunikasi dan Informatika ya karena terkait dengan transaksi elektronik gitu cuma karena saya tidak paham dengan isi undang-undangnya jadi kita lebih banyak bahas ke cara kerjanya. Artinya bahwa ketika aplikasi ini sudah banyak dipakai artinya dia sudah legal kemudian keamanannya sudah terjamin dan kita sebagai pengguna itu tunduk pada eh sorry kita sebagai pengguna dan fintechnya ada merchant yang lain itu tunduk pada ketentuan yang berlaku di Indonesia di negara kita gitu ya. Oke yang lain ada pertanyaan terkait dengan OVO jadi kalau di digital payment itu ada tiga pihak yang terlibat ya satu kita sebagai publik atau yang menggunakan aplikasinya kemudian yang kedua itu adalah pemilik atau pengelola fintech digital paymentnya dan yang ketiga adalah merchantnya gitu jadi digital payment itu menghubungkan antara kita sebagai pembeli dengan penyedia atau penjual jasa atau produk gitu ya oke ada pertanyaan lagi sudah jelas ya bisa saya yang presentasi sebentar Prasawita baik pak oke mungkin kalian bertanya-tanya sih apa sih manfaat saya belajar fintech ini dengan akutansi gitu ya saya mau jelaskan sedikit ya siapa tau kalian tertarik nih mumpung ada ada informasinya gitu kalau sebenarnya kan kita sekarang masuk ke era digital ya bahwa mahasiswa akutansi itu kan tidak hanya harus paham tentang akutansi saja tapi kalian juga harus paham tentang bahasa Inggris bahasa asing bahasa Korea misalkan atau yang menjadi ketertarikan kalian dan satu lagi tentang teknologi gitu ya contohnya sekarang nih sederhana ya kalau kalian buka di ini layar saya kelihatan kan ya kelihatan kalau kalian lihat di bagian ovo.id slash karir ini ya karir karir itu ya di bawah sini karir kalau kalian klik itu karir itu artinya loongan kerja ya kalian akan lihat beberapa loongan kerja yang terkait dengan apa namanya ovo atau digital payment gitu ya contohnya misalkan disini dijelaskan ovo is now available in 115 juta device di Indonesia ini gak jelaskan ya di Indonesia atau di seluruh dunia nih tersedia di 115 juta device kemudian nah ini ya ovo diterima di lebih dari 373 kota di seluruh Indonesia di seluruh kepulauan Indonesia gitu dan yang menarik bahwa ovo ini membuka loongan kerja gitu ya loongan kerjanya coba lihat ada tentang anti money laundering tentang anti pencucian uang tentang data privasi dan ini terkait dengan akutansi keuangan dan pajak nih kalian punya kesempatan untuk nanti bisa bekerja di fintech digital payment ada disini accounting assistant manager gitu kalau kita klik atau corporate finance manager ya kalau kita klik dia akan minta beberapa apa namanya beberapa ketentuan terhadap lamaran kerjanya misalkan ini ya sarjana di akutansi gitu kemudian ada minimum pengalaman dan seterusnya dan seterusnya dan yang menarik lagi karena sebenarnya belum bisa ngelamar ya karena kalian belum punya pengalaman 6 tahun gitu ya nah di ovo ini dia menyediakan yang menarik bagi saya itu dia menyediakan ini internship atau magang nih ada dua magang ada yang offline team atau yang online team kalau kita klik yang offline team nah ini ya ini ada apa namanya ada magang gitu kalian bisa baca jadi dia tidak memerlukan syarat untuk apa namanya untuk pengalaman bekerja currently studying or freshly graduate jadi yang baru lulus atau yang sedang belajar nih from reputable university mayoring in accounting finance economic jadi jurusan kita masuk ke sini kalau kalian apply kalau kalian tertarik kalian bisa apply di sini ya mungkin gak sekarang apply-nya tapi mungkin mendekati kelulusan kalian dua tahun lagi ya atau tiga tahun lagi gitu jadi di fintech ini peluangnya itu tidak hanya terkait dengan kita sebagai pengguna ya tapi kita juga bisa terlibat dalam ekosistem fintech caranya ya masuk ke ekosistemnya dengan bekerja di ekosistem itu sendiri gitu dan kalau kita lihat kan sebenarnya fintech yang kita bahas di mata kuliah ini kan sebenarnya ada prinsip-prinsip akutansi yang masuk di sana kan seperti crowdfunding itu dia mendonasikan uang kemudian mencatatnya gimana mereka perlu orang akutansi kemudian peer-to-peer lending mereka meminjamkan kredit tentu perlu orang akutansi untuk melakukan penilaian terhadap pelaku MKM yang sedang mengajukan usaha gitu misalkan kemudian kalau digital payment tentu dia harus memperhitungkan bagaimana mencatat keuntungan kemudian marketingnya seperti apa terus digital analysisnya seperti apa gitu dan seterusnya jadi ada banyak sekali karir yang bisa kalian pilih ya kalau disini kan teknologi gak mungkin lah kalian pilih karena disini ada data modeling jadi ini lebih ke teman-teman TI gitu ya disini kalian bisa masuk ke risk and fraud kecurangan kemudian marketing kalian bisa masuk ke insurance-nya ke financial service-nya kemudian masuk ke finance accounting dan pajaknya jadi banyak sekali peluang kerja untuk teman-teman mungkin dua atau tiga tahun lagi di fintech bisnis digital dan teknologi keuangan jadi saran saya ketika kita itu sebagai yang sekarang kan kalau kita belajar itu kan masih cari ilmu nih tapi ke depan dua atau tiga tahun lagi saya yakin bahwa fintech ini akan menjadi industri yang bagus dan kita yang yang muda-muda itu berpeluang besar untuk masuk ke fintech tersebut ya syaratnya ya selain harus memahami akutansi dan secara luas juga ekonomi dan perpajakan gitu ya paling gak kita harus memahami juga bahasa inggris ada IT-nya teknologinya terus cara kerja fintech-nya isu-isu apa yang paling berkembang dalam dunia fintech gitu kalau kita tertarik dua atau tiga tahun lagi untuk masuk ke fintech gitu jadi kesempatan kerja itu sangat luas ya apalagi di era digital ini kalian bisa menciptakan peluang kerja sendiri contohnya sederhana temen saya di pariwisata dia udah gak bekerja dia akhirnya buat channel youtube tentang bagaimana cara membuat minuman untuk khusus dunia pariwisata jadi racikan minuman dan channel youtube-nya udah berkembang sekarang dia rekrut dua orang untuk jadi kameramen dan setting-setting video dan saya tanya ketika pariwisata udah kembali normal mau gak balik gitu mau dia balik ke pariwisata tapi dia akan jadikan youtube sebagai salah satu pekerjaan utamanya dia jadi bisnis digital sekarang atau digitalisasi itu mau gak mau akan merubah persepsi orang tentang bagaimana kita bekerja oke sampai disini ada pertanyaan dulu terkait fintech digital payment jadi peluang kerjanya sangat besar ya saya baru buka website new food tadi dari Prasawita dan lihat ada bagian karir saya lihat oh ternyata orang akutansi atau teman-teman di jurusan akutansi ternyata bisa masuk ke fintech jadi peluang kerja dua atau tiga tahun lagi itu sangat luas sangat besar sekali jadi mau gak mau kalian harus menyiapkan itu dari sekarang oke saya rasa fintech digital payment gampang dipahami ya ada pertanyaan oke kalau tidak ada terima kasih banyak ya sudah ikut kuliah hari ini minggu depan kita akan masuk ke fintech yang agak susah yaitu fintech yang bergerak di platform investment atau investasi jadi kalau sekarang kan ada investasi reksadana ada emas ada saham mungkin nah kita akan bahas fintech yang bergerak di bidang investment atau investasi siapa yang mau menjelaskan fintech itu minggu depan siapa yang mau ada yang mau menjelaskan mungkin disini ada yang sudah berinvestasi gitu di platform digital kalau kalian lihat Bukalapak ada yang punya aplikasi Bukalapak gak di ponselnya nah Bukalapak itu ada menu investasi ya kalau kalian klik itu ada buka reksa sama buka emas kalian bisa beli reksadana sekarang dan emas itu hanya dengan 10.000 rupiah kalau gak salah 5.000 deh itu sudah bisa berinvestasi ada yang mau tentang platform fintech di investasi gak ada oke ini memang agak siapa yang mau saya Prasawita lagi iya oke yang lain dulu yang lain selain yang sudah pernah presentasi yang lain dulu kalau gak ada sama sekali baru deh ini Prasawita udah double kill ya minggu ini sudah presentasi minggu depan lagi presentasi yang cowok-cowok gimana nih menerima tantangan gak nih yang cowok-cowok yaudah Ari mau gak presentasi nih itu bagus Adi terus mana lagi nih Modiana Yogi Dana gimana nih menerima tantangan untuk presentasi fintech yang berbasis investasi waduh ya ini yang menerima berarti Prasawita mau ya iya pak oke deh ada yang mau presentasi lagi gak selain Prasawita gak ada oke kalau gitu kita pastikan minggu depan yang menyelamatkan kelas 3A adalah Prasawita lagi ya ini masa depan bangsa ini berarti kan berarti kan boleh yang penting investasi dalam bentuk online kan pak iya nanti dibaca dulu deh Prasawita dicari di google fintech berbasis investasi gitu akan ada banyak ya misalkan ada bareksa ada tanam duit ada bibit itu yang di reksadana kemudian di emas juga ada kemudian di aset kripto kalau Prasawita mau investasi aset kripto misalkan aset digital itu contohnya bitcoin gitu tapi ya itu agak susah ya jadi dicari dulu deh apa yang Prasawita ketemukan nanti kita bahas minggu depan ya iya pak oke jadi luar biasa ya wanita sekarang ya bahkan wakil presiden terpilih pun juga wanita ya yang US ya itu luar biasa jadi semoga yang teman-teman cewek disini mau belajar sehingga bisa membangun bangsa ya di kemudian hari gitu yang cowok-cowok gimana nih gak ada yang mau presentasi Donny Baruna gimana Donny? nantaran aja pak yang selanjutnya aja oke ini kayaknya yang cowok-cowok main Liga of Legends ya main Wild Rift semua ya nanti kalau main Wild Rift kasih tahu nickname-nya ke saya kita main bareng ya lebih baik mabar katanya kalau kelas lain oke jadi Prasawita terima kasih ya untuk kesempatan untuk kesediaannya presentasi minggu depan jadi minggu depan kita bahas fintech yang berbasis di investasi jadi teman-teman tolong kalau tidak presentasi tolong dicari materinya kemudian dibaca kalau ada yang tidak dipahami itu ditulis dicatat nanti didiskusikan saat kuliah gitu ya jadi tolong kita berbagi peran lah sehingga kuliah kita itu bisa lebih banyak diskusinya artinya kalau kalian tidak presentasi ada teman yang presentasi maka tugas kalian adalah bertanya gitu sehingga diskusinya menjadi semakin menarik dan apa namanya dan kuliah daringnya itu tidak membosankan ini kan semua tidak saya bisa lihat mukanya ya saya hanya lihat mukanya ayu saja dan itu pun latarnya tembok kan tidak menarik kan jadi kalau videonya tidak dihidupkan paling tidak suaranya diaktifkan dengan bertanya berdiskusi berikan pendapat sehingga kuliah daringnya itu jadi menarik gitu oke kalau tidak ada kita ketemu minggu depan ya materinya adalah fintech yang berbasis investasi nanti yang presentasi adalah prasawita kalau ada kesalahan kita nanti koreksi bersama-sama sehingga semuanya menjadi benar gitu ya oke terima kasih banyak kalau tidak ada bisa meninggalkan google meet nanti rekaman kelihatan saya upload di channel youtube bisa ditonton lagi atau disebarkan ya terima kasih semoga sehat ada pertanyaan gak Pak saya mau nanya ya silahkan Cynthia waktu ini kan saya pernah ini ini menyambung tentang OVO yang tadi Pak saya kan pernah top up terus sebelum-sebelumnya tahun lalu saya pernah top up itu menggunakan lewat gini apa namanya Indomart kan pernah di Indomart itu secara offline tapi sekarang kenapa OVO nya itu udah berganti dia gak bisa jadi pakai gini Pak gak bisa jadi secara online secara offline gak bisa pakai di Aflamat atau gak di Indomart sekarang juga pakai cuma-cuma bisa pakai gini aja apa namanya mobile banking ATM sama itu aja pakai ATM apa sih sebenarnya gini ya Pak apa namanya penyebabnya OVO itu mengganti metode itu Pak gak bisa secara oke ya terima kasih ya pertanyaannya Cynthia kalau di digital payment yang lain dia setahu saya masih bisa top up lewat Indomart sama Alfamart gitu ya setahu saya cuma karena mungkin ada perubahan kebijakan atau ada dalam tanda petik mungkin apa namanya perbaikan sistem ya dari OVO nya mereka mungkin tidak menerima transaksi yang top up dengan offline mungkin karena ketika offline gitu mereka perlu jangka waktu yang lama untuk top up gitu contohnya karena sistemnya harus bayar di Indomaret kemudian harus konfirmasi ini sehingga lambat gitu jadi kalau dia via transfer bank atau mbanking jadi kan prosesnya ketika kita langsung transfer sekarang maka saldo kita langsung berisi gitu ya mungkin ada saran sih atau kritik dari pelanggannya OVO gitu kok saya kemarin beli di Indomaret nih top up 500 ribu kok sampai satu hari saldo OVO saya belum penuh 500 ribu gitu nah mungkin ada keluhan seperti itu kemudian sistemnya OVO itu diperbaiki sehingga mereka tidak menerima lagi top up melalui Indomaret atau Tuku yang lain gitu kalau untuk lebih jelasnya kita harus tahu tanya manajemennya OVO tapi kan kita tidak masuk sampai sejauh itu gitu gitu Cynthia ya baik Pak terima kasih ya semoga bisa dipahami ya karena memang mekanisme kerja masing-masing fintech digital payment untuk top up untuk bayarnya itu kan mereka punya kewenangan sendiri untuk mengembangkan sistemnya seperti apa dan pengembangan sistem itu kan biasanya dari saran kritik dari pengalaman para pengguna ya kalau mereka mengalami kesusahan mereka akan lapor ke OVO kok seperti ini sih nanti mereka akan perbaikan dan seterusnya gitu biasanya sih seperti itu kalau saya tahu terkait dengan fintech untuk perbaikan sistemnya gitu ya ada pertanyaan lagi? oke saya rasa sudah tidak ada pertanyaan digital payment saya rasa materi yang mudah dipahami nanti biasanya dipraktekkan saja lah dicoba top up 100 ribu kemudian belanja online dengan rompet digital itu dan ada nggak dampak atau kemudahan yang dirasakan oleh pengguna gitu ya oke kalau tidak ada kita ketemu minggu depan ya materinya adalah fintech yang bergerak di investment yang presentasi adalah Prasawita semoga selalu sehat ya kita ketemu lagi minggu depan ya bisa live dari google meetnya ya terima kasih ya terima kasih